Al-Habib Ahmad bin Hasil Atas, beliau mengatakan, وَكَانُوا لَيُلْبِسُونَهُمُ الْإِمَامَةَ إِلَّا بَأْدَا عَنْ يَحْفَدُوا بِدَيَةِ الْهِدَيَةِ هِفْضَ اِتْقَانٍ وَعَمَلٍ Gimana itu? Apa syaratnya orang pakai imamah? Orang pakai imamah itu syaratnya apa? Karena salaf kita dulu, salaf kita, para pendahulu kita, para habaib dahulu, tidak memakaikan yulbisunah, tidak memakaikan imamah kepada anak-anak mereka, kecuali apabila mereka sudah menghafal kitab Bidayatul Hidayah. Ini kitabnya, Bidayatul Hidayah. Menghafal, menghafal, هفْضَ اِتْقَانُ Artinya benar-benar hafal kayak orang hafal fatihah begitu, hafal banget. Kitab, Bidayatul Hidayah. Setelah menghafal, tidak. Kemudian dia mengamalkan. Jadi pakai cita rasa ya. Dan di sini disebutkan yulbisunahum. Yulbisun ini artinya apa? Dipakaikan, bukan pakai sendiri. Bukan pakai sendiri, saya mau pakai. Ya sunnahnya sunnah dapat. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, gimana saya mau ikuti sunnah? Ya ikut saya boleh. Pendapat Ibnu Hajar juga, orang pakai peci ini sudah masuk juga. Dapat sunnah daripada imamah. Orang pakai imamah? Boleh. Tapi tadi pakai cita rasa. Layak nggak sini? Saya ini pantas nggak pakai begitu. Dan itu dipakaikan. Mereka orang tua, guru, yang mengerti anaknya ini layak nggak, baru mereka pakaikan. Bukan kita beli sendiri, ada bekas hordeng. Kemudian kita pakai. Atau bekas spray kita pakai. Nggak begitu. Jadi ada cita rasa. Cita rasa. Supaya orang tahu. Oh ini orang alim. Mengapa? Kemudian. Apa hikmahnya? Mengapa orang harus menghafal dan mengamalkan dari kitab Bidayatul Hidayah? Kitab ini banyak, Masya Allah, hikmahnya banyak sekali. Tapi, coba satu saja yang ada di sini. Apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah ini? Orang, seorang muslim, apa yang seharusnya bagi dia? Itharu tawadu. Jangan orang pakai imamah tapi nggak tawadu. Imamah itu simbol dari apa? Tadi, punya ilmu orang yang baik. Sunnah ya sunnah. Baik. Nggak ada yang bilang nggak baik. Baik. Tapi, tadi. Harus punya, tadi, cita rasa mengikuti. Tawadu. Fil majalis, fil mahafil wal majalis. Kalau datang terakhir, duduk belakang. Ya, ditakutkan akhirnya imamah yang simbol dari kesolehan, kebaikan, syiar yang wajib dihormati, dipakai oleh sembarangan orang. Atau pakai imamah berjabat tangan sama perempuan. Kan lucu jadi ya. Dia pakai imamah tapi berjabat tangan. Dengan sesuatu yang diharamkan. Begitu ya. Nah, jadi imamah bagaimana hukumnya? Sunnah. Kapan dipakainya? Kalau sudah menghafal, kita bidayatul hidayah. Hifdo'itqan. Hafalan yang benar-benar hafal. Dengan bagus hafalannya. Wa'amal. Dan mengamalkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.